Persija Jakarta berhasil unggul 1-0 atas Persib Bandung di babak pertama pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 musim ini. Gol Marco Simic diinjuri time menjadi pembeda kedua tim. Bermain di Stadion Manahan, Sabtu, Persib sudah menekan sejak awal. Tendangan bebas Mark Klok mengarah tepat ke gawang Persija, tetapi bisa ditepis oleh Andri Tani Ardiasa. Tak lama kemudian, sepakan Supardi juga gagal memubah skor. Laga berlangsung alot, kedua tim sama-sama kuat menjaga pertahanan masing-masing. Baru di menit ke-22 Persija mendapat shot on target, tetapi sepakan jarak jauh Nofri Setiawan masih mengarah ke pelukan Teja Paku Alam. Persija kembali mendapat peluang di menit ke-25 lewat situasi sepak pojok, namun sundulan Marco Mota jauh dari sasaran. Semenit berselang, Persib berbalik menekan lewat Geofrey Castilian, tetapi sepakan kerasnya melambung di atas gawang Andri Tani. Persija kesulitan menembus kotak penalti Persib, sehingga opsi dari luar pun diambil. Tony Sucipto melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-29, tapi Teja bisa menghalaunya. Semenit berselang, percobaan yang sama dari Braip Patari melebar di sisi kanan. Menit ke-43, giliran Riko Simanjuntak yang melepaskan tembakan jarak jauh. Bola sempat membentur Ardi Idrus, kemudian melambung tipis di atas gawang Teja. Marco Simic mendapat kesempatan lewat sepak pojok di menit ke-45, tetapi sundulan penyerang Kroasia itu juga melambung. Gol, macan kemayoran unggul diinjuri time babak pertama. Riko menusuk lewat sisi kanan, kemudian melepaskan crossing ke kotak penalti. Simic menyambut bola tersebut dan menuntaskannya dengan sundulan yang bersarang telak di gawang Teja. Persija menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Terima kasih telah menonton!